Kitab Pusaka Jilid 4. Tiba-tiba lelaki setengah umur itu membentak keras, hei, bocah cilik. Apa hubunganmu dengan Siwan? Tersebut? Sumatian Yeu membalikan badannya dan melirik sekejap ke arah orang itu dengan pandangan dingin, lalu sahutnya. Tak usah kau urus. Jawaban ini bukan menggusarkan lelaki setengah umur itu, dia malah tertawa terbahak-bahak dengan seramnya, sambil menuding ke arah Sumatian Yeu katanya kepada tosu tua itu. Coba kau lihat. Bocah keparat ini benar-benar tak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi, ternyata dia berani bersikap kurang ajar kepada kaum tua, heeh, heeh, heeh. Sumatian Yeu merasa gusar sekali menyaksikan sikap hina lawannya, dengan cepat ia melompat bangun kemudian bentaknya. Hei, apa yang kau tertawakan jangan cengar-cengir di hadapanku. Lelaki setengah umur itu segera menarik kembali senyumannya dan berhenti tertawa. HMM, bocah cilik, apa hubunganmu dengan orang Siwan? Cepat katakan, hardiknya kembali. Sawya justru tak mau menjawab, mau apa kau dengan ada yang lebih ketus Sumatian Yeu menyaut. Ucapan tersebut segera menggusarkan lelaki setengah umur itu, sorot matanya memancarkan kebuasan, hawa napsu membunuh pun menyelimuti seluruh wajahnya, dengan menyeramkan dia membentak. Hei bocah, orang Siwan itu pun tak berani bersikap kurang ajar di hadapanku, kau si bocah kunyuk yang masih berbau air tetek berani kurang ajar kepadaku. HMM, benar-benar tak tahu diri. Bukannya takut, Sumatian Yeu malah selangkah demi selangkah maju ke depan menghampiri kedua orang itu. Kagum sekali si Toso tua itu menyaksikan keberanian orang, segera katanya pula. Hei bocah muda, lohu tak tega membunuhmu, asal pedang yang kau gembol diserahkan kepadaku, kau segera kau ku lepaskan. Mendengar itu, Sumatian Yeu mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Haaah, haaah, rupanya pedang inilah yang kau incar, apa susahnya? Sembari berkata dia lantas meloloskan pedang Kit Hang Kiam peninggalan pamanwannya dan disodorkan ke depan, katanya lagi sambil tertawa dingin. Pedang ini sudah berada di tangan sawya sekarang, nih ambelah sendiri. Tanda petik. Tiba-tiba terdengar seseorang mementak nyaring. Bocah muda lihat serangan. Toso tua itu mengayunkan pedangnya dari bawah ke atas dengan jurusip G.O. Wang Guat, badak sakti menengok rembulan, dan menusuk tenggorokan Sumatian Yeu. Si anak nuda itu berilmu tinggi dan bernyali besar, ketika menyaksikan pedang lawan menusuk ke arah dadanya, dia miringkan kepalanya sambil membuang bahunya ke samping, lalu tertawa nyaring. Denaan cepat gerakan tubuhnya dirubah, pedang Kit Hang Kiam Kek menusuk balik ke tenggorokan Toso tua tersebut dengan jurus Ciong Leong Ji Hei, naga sakti masuk samudera. Kalau diberi tanpa membalas, tidak sopan namanya dia berseru. Tindakannya yang tenang dalam menghadapi bahaya dan serangannya yang cepat dalam perubahan, mau tak mau membuat lelaki setengah umur yang menyaksikan jalannya pertarungan itu diam-diam bersorak memuji. Hitarungan segera berlangsung denyaro arka berdua saling mn. Pertarungan segera berlangsung dengan serunya, mereka berdua saling menyerang dan saling mendesak, semua ancaman dilakukan dengan cepat lawan cepat, dengan cepat menaklukan cepat. Dalam waktu singkat 30 gebrakan sudah lewat. Ternyata kekuatan mereka berdua seimbang. Bagi Sumatian Yeu, meski pertarungan kali ini adalah penarungannya yang pertama, tapi oleh karena latihannya teratur dan tekun, maka sewaktu dipraktekan ia sama sekali tidak gugup atau tegang, malahan semua ancaman dilakukan secara tepat dan sempurna. Tosu tua itu makin bertarung semakin kaget pikirnya kemudian. Sewaktu orang Siwan itu masih hidup, namun kemampuannya sudah mencapai taraf yang begitu hebat, kalau dibiarkan hidup niscaya dia akan merupakan ancaman besar di kemudian hari, aku tak boleh membiarkan ia hidup terus. Berpikir begitu, gerakan tubuhnya tiba-tiba berubah, serangan yang dilancarkan pun makin lama semakin dasyat. Lambat laun Sumatian Yeu kena dikurung kembali oleh gerakan ilmu pedang lawan yang amat dasyat itu. Mendadak Sumatian Yeu berpekik, pedang kit hang kiamnya dirubah menjadi gerakan kian hao uin liang, hari mau muncul naga bersembunyi, telapak tangan kirinya diayunkan ke muka cepat, pedangnya diiringi kiluan cahaya tajam langsung meluncur ke tubuh Tosu tua itu. Di tengah jeritan mana, tampak bayangan orang saling memisah dan mundur ke belakang. Sumatian Yeu telah bendiri kembali di tempatnya semula dengan wajah tidak berubah, sikapnya sangat tenang seakan-akan tak pernah terjadi sesuatu apapun. Sebaliknya keadaan dari Tosu tua itu mengerikan, jubah sebelah kirinya telah robek sebagian oleh sambaran pedang kit hang kiam, di bawah ketiak kirinya telah bertambah dengan sebuah jalur luka yang memanjang, darah segar bercucuran amat deras. Waktu itu dia sedang mundur dengan sempoyongan. Walaupun berhasil dengan serangannya, Sumatian Yeu tidak melakukan pengejaran lebih jauh, dari sini dapat diketahui betapa mulia dan bajiknya pemuda ini, dia tidak ingin mencari keuntungan di saat orang sedang tak siap atau berada di posisi lemah. Lelaki setengah umur yang menonton jalannya pertarungan itu dari samping arna maju memayang Tosu tua itu buru-buru tegurnya. Tidak pernah menduga bukan Itim Totiang. Tidak mengapa, tak kusangka bocah keparat itu sangat lihai, Simkong. Bereskan dia, jangan biarkan dia hidup. Ternyata lelaki setengah umur itu bersama Hek Thong Hao, Harimau Wangin Hitam, Itim Kong. Sedangkan Tosu tua itu adalah Itim Totiang dari Partai Hoasan perlu diketahui, Suhu dan si Harimau Wangin Malam Simkong adalah seorang gembong iblis kelas 1 dari golongan Liok Lim dewasa ini. Dia merupakan seorang manusia yang paling disegani baik oleh golongan putih maupun golongan hitam. Asal orang mendengar nama Hoat Keng Si, si mayat hidup, Ciu Jit Hwe, bulu keduknya pasti pada bangun berdiri karena ngeri. Si mayat hidup Ciu Jit Hwe mempunyai tiga orang murid. Murid yang pertama adalah Hek Thong Hao, Harimau Wangin Hitam, Simkong murid kedua bernama Ching Bin Kui, Setan Muka Hijau, Keng Tam. Sedang murid yang ketiga adalah seorang perempuan. Mereka menyebutnya Yan Toh Ha O O, gadis cantik bunga Toh, Ha O O Hong. Selain B banyak sudah kejahatan yang telan dilakukan, mereka pun memiliki segenap kepandaian silap dari si mayat hidup Ciu Jit Hwe. E. 0-0-0-0-0-0-0. Itim Tojin termasuk jago pedang nomor satu pula di dalam partai Hoa Sanpei. Ia sudah mempunyai pengalaman selama puluhan tahun dalam permainan ilmu pedang. Orang ini pun merupakan seorang tosu siluman yang sukar dihadapi. Tak heran kalau Sumatian Yeu menjadi tertegun sesudah mendengar pembicaraan mereka, mimpi pun dia tak menyangka kalau lelaki setengah umur itu tak lain adalah Hak Hoa Hong Ha O U yang termasyur itu. Setiap kali Paman Wan membicarakan soal dunia persilatan dengannya, dia selalu menyinggung pula tentang kebuasan serta keganasan Simkong, bahkan selalu berpesan kepadanya agar berhati-hati bila-bila suatu hari bertemu dengannya. Seperminuman teh kemudian, Hak Hoa Hong Ha O U Simkong telah selesai membalut luka yang diderita Itim Tojin, dengan sorot metu yang memancarkan sinar kebuasan, selangkah demi selangkah dia maju mendekati Sumatian Yeu dan berhenti satu kaki dihadapannya. Tiba-tiba dia tertawa seram, katanya. Bocah keparat, To'aya akan menggunakan tangan telanjang untuk mencoba kelihayan Kit Hang Kiam Hoat yang tersohor itu, nah lancarkan seranganmu. Sumatian Yeu tidak sungkan-sungkan lagi, dengan alis berkernyit, dia tusuk jalan darah Kiyo Wihiat di atas dada Hek Hang Ha O U Simkong dengan juru Sim Liyong Tam Jiu, naga mega merentangkan cakar. Serangan yang bagus seru Hek Hang Ha O U Simkong sambil tertawa dingin. Sepasang tangannya segera direntangkan dengan juri Siong Chiao Kiansui, ular ganas mengunting air, ia tangkis datannya serangan pedang itu dengan tangan telanjang. Sumatian Yeu tak menyangka kalau musuhnya bakal menghadapi serangan tersebut dengan tangan kosong belaka, ia jadi terperanjat. Taak ketika pedang dan lengan saling beradu ternyata lengan sehari mau angin hitan Simkong sama sekali tidak menderita cedera apa-apa, sebaliknya lengan kanan suma. Tihan Yeu yang menggenggam pedang tergetar keras sampai kesemutan, telapak tangan menjadi panas, hampir saja pedangnya terlepas dari genggaman. Kejadian ini semakin mengejutkan hati Sumatian Yeu, cepat-cepat dia menarik kembali pedangnya sambil melompat mundur. Ketika matanya dialihkan ke wajah lawan, dilihatnya sehari mau angin hitam Simkong sedang memandangnya sambil tertawa dingin, wajahnya diliputi oleh sikap sinis dan menghina. Sumatian Yeu menjadi sedih sekali, hatinya terasa sakit bagaikan diiris-iris dengan pisau, sedihnya bukan kepalang ia tak menyangka sudah 10 tahun belajar ilmu dan akhirnya nyaris terluka di tangan orang pada gebrakan yang pertama, rasa malu dan menyesal bercampur aduk menjadi satu. Si harimau angin hitam Simkong segera tertawa seram, ejeknya. Bocah keparat, hari ini toh ayah akan menyuruh kau menyerah dengan hasil takluk, ayolah. Bagi seorang laki-laki, kepala boleh dipenggal namun harga diri tak boleh digadaikan, dengan menggertak gigi, Sumatian Yeu segera membentak keras. Bajingan busuk, aku akan beradu jiwa denganmu, serahkan nyawa anjingmu. Sereet, sereet, sereet. Secara beruntun ia lepaskan 3 buah serangan berantai yang amat dasyat. Namun si harimau angin hitam Simkong masih tetap berlagak pilon, seakan-akan serangan ini dianggap penteng saja, tampak tubuhnya berkelit ke kiri menggegos ke kanan, dengan amat mudah sekali dia telah meloloskan diri dari serangan itu. Bocah ke para tejeknya dengan tertawa dingin, lebih baik berlatihlah 10 tahun lagi, saat itu boleh datang lagi untuk bertarung melawanku. Nah, hati-hati, to'aya akan menyuruh kau minum air. Mendadak bayangan tubuh Hak Hong HOU lenyap tak berbekas, sementara Sumatian Yeu masih tertegun, tiba-tiba dadanya terasa menjadi kencang, ketika ia merasakan ada suatu ancaman bahaya, sayang keadaan sudah terlambat, segulung angin pukulan yang dasyat telah mendorong tubuhnya hingga terjengkal ke belakang. Baru saja ia menjejakan kakinya untuk melompat ke depan, tau-tau kakiknya terasa dingin dan biur. Seluruh badannya tercebut ke danau. Padahal ilmu silat yang dimiliki Sumatian Yeu terhitung tangguh, cuma sayang pengalamannya masih cetek, sedang Hak Hong HOU Simkong adalah seorang jago yang tangguh, sepanjang hidupnya entah sudah berapa banyak pertarungan sengit di alaminya, karena itu baik di bidang pengalaman maupun taktik, ia sepuluh kali lipat lebih hebat dari Sumatian Yeu. Tak heran kalau begitu pertarungan berlangsung, dia lantas memilih posisi yang lebih menguntungkan dengan memaksa Sumatian Yeu membelakangi sungai, dengan tanah dekat sungai yang gembur tanpa disadari keadaan tersebut melemahkan posisi kekuatan yang dimiliki pemuda itu sebesar tiga bagian lebih. Kasihan Sumatian Yeu yang tak tahu keadaan yang sebenarnya, dia mengira ilmu silat sendiri yang tak bercus. Begitu tercebur ke dalam air, Sumatian Yeu segera menjejakan kakinya dan muncul kembali di permukaan air, ia saksikan Hek Hong HOU Kimkong sedang tertawa terpingkal-pingkal. Ia memandang searahnya dengan wajah mengejek, sedangkan Itim Tojin yang terluka pun sekarang ikut tertawa tergelak. Sumatian Yeu merasa sedih sekali tanah terasa air matanya jatuh bercucuran membasai pipinya, sambil menggigit bibir dia bersiap sedia naik kembah ke daratan untuk beradu jiwa dengan lawan. Tapi ingatan lain segera melintas dalam benaknya, dia merasa kemampuannya masih selisih jauh bila dibandingkan. Dengan musuhnya, naik ke atas daratan untuk melanjutkan pertarungan berarti hanya mencari penyakit buat diri sendiri, tapi kalau tidak naik ke daratan, dia merasa sukar untuk menelan penghinaan tersebut dengan begitu saja. Pelbagai ingatan segera berkecamuk di dalam benaknya, sekarang dia tidak sanksi lagi, dia harus pergi meninggalkan tempat itu, sekalipun dianggap sebagai pengecut dia juga harus pergi, karena dia tak ingin mampus dengan begitu saja. Seorang lelaki yang ingin membalas dendam tiga tahun pun belum terlambat, asal Bukit Nan Hijau, kenapa diakwatir kekurangan kayu bakar? Maka sekali lagi ia menyelam ke dalam air dan tak muncul kembali. Dengan amat tenang kedua orang manusia bengis itu menunggu di tepi sungai, tapi setelah tunggu-punya tunggu sumatian Yew belum juga menampakkan diri, mereka segera berseru tertahan. Kita tertipu. Hek hang hao usim kong yang melongo ke air lebih dulu, ketika bayangan tubuh dari sumatian Yew tidak ditemukan, dia segera mendepak-depakan kakinya sambil menyumpah, bocah keparat, sialan kau. HMM, sekalipun kau kabur ke ujung langit, suatu ketika kau pasti akan terjatuh kembali ke tangan To'aya. Itim To'jin yang terluka ikut memburu ke tepi sungai memandang air sungai yang tenang, ia berkata. Tampaknya bocah keparat itu pandai ilmu berenang, tampaknya hari ini kedatangan kita sia-sia belaka, sialnya pedang mustika itu pun dibawa kabur keparat tersebut. Wah, bagaimana pertanggung jawabku nanti kepada guruku? HMM, keenakan buat keparat itu, baiklah, untuk sementara waktu pedang Kit Hang Kiam itu biar disimpan olehnya, tapi cepat atau lembat pedang itu pasti terjatuh kembali ke tangan kami. Mari berangkat, kita menuju ke hilir, mungkin keparat itu sudah berenang menuju ke arah sana. Sambil membimbing Itim To'jin, dia segera melakukan pengejaran menuju ke arah hilir. Benarkah Sumatian Yeu menuju ke hilir? Ternyata pemuda itu belum pergi jauh, dia masih berada dalam air di dekat tempat kejadian, hanya saja membunyikan diri di balik tumbuhan gelaga yang amat lebat, dengan menahan nafas dia bersembunyi terus di sana sampai kedua orang itu pergi meninggalkan tempat itu. Ketika kedua orang manusia bengis itu pergi, dia baru menampakkan diri dari tempat persembunyiannya dan naik ke atas daratan, kemudian dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya dia kabur meninggalkan tempat itu. Sekarang dia sudah basah kuyuk, terhembus angin gunung yang dingin, tubuhnya segera mengigil karena kedinginan, dengan sedih tubuhnya berbaring di atas tanah membayangkan kembali pendidikan pamanwannya selama 10 tahun, didikan gurunya selama 8 tahun, ternyata semua yang diharapkan gagal total, baru tejun ke Arna untuk pertama kalinya, dia harus menderita kekalahan secara mengenaskan. Makin dipikir hatinya makin sedih, wajahnya menjadi amat murung dan kesal. Mendadak ia teringat kembali pada kertas tanpa kata yang masih berada dalam sakunya. A-a-habis sudah, habis sudah, sudah pasti kertas kulit. Itu sudah basah kuyuk. Sambil berkata dia memandang gulungan kertas yang berada dalam genggamannya, karena bingung dia sampai tak mempunyai keberanian untuk membuka kertas itu dan diperiksa isinya. Saking gelisahnya dia menangis terseduh-seduh, kini batas waktu yang ditentukan 3 hari tinggal 2 hari, tapi bukan saja ia tak dapat membongkar rahasia di balik kertas tanpa kata itu, bahkan kertasnya menjadi kemal. Bagaimana mungkin dia dapat memberikan pertanggungan jawabnya kepada Wusansianggi nanti? Tian Yeu wahai Tian Yeu, kenapa nasibmu seburuk itu? A-a-ai sudahlah, biar aku menerima semua penderitaan tersebut. Sambil berkata dia lantas membuka genggaman tangannya dengan sangat berhati-hati, ternyata kertas itu sudah melekat menjadi satu karena terendam dalam air. Dengan sangat berhati-hati Suma Tian Yeu segera memisahkan kertas yang melekat itu satu persatu, mendadak ia menjerit kaget. A-a-a-a-a-ah. Sepasang matanya segera memancarkan cahaya tajam, sementara kemurungan yang mencekam pikirannya tadi seketika lenyap tak berbekas. Rupanya di antara kertas yang kosong tadi, kini sudah muncul beberapa buah garis hitam. Penemuan ini segera menggirangkan hati Suma Tian Yeu, bagaikan menemukan harta pusaka saja, dia bersorak-sorai kegirangan. Buru-buru dia menggunakan kukunya untuk mengorek lapisan lilin yang melekat di atas kertas tersebut. Lambat laun garis-garis hitam tadi kini telah berubah menjadi sebaris tulisan. Jantung Suma Tian Yeu pun ikut berdebar keras mengikuti munculnya sebarisan tulisan itu. Akhirnya dia melompat bangun dan berjingkak-jingkrak seperti orang gila, semua kemurungan yang semula mencekam perasaannya, kini sudah lenyap tak berbekas, dia berterima kasih kepada Hek Thang Haou sekarang, betapa tidak seandainya ia tidak mendorongnya sehingga tercebur ke dalam air, bagaimana mungkin rahasia dari kertas tanpa kata itu dapat diketahui olehnya? Aku telah menemukannya, aku telah menemukannya. Seperti orang gila Suma Tian Yeu berteriak-teriak keras. Hei bocah, apa yang telah kau temukan suara seorang? Kakek menegur secara tiba-tiba. Mendengar teguran tersebut, dengan terperanjat Suma Tian Yeu segera berpaling, tapi dengan copat dia berdiri tertegun. Entah sedari kapan, di belakang tubuhnya berdiri seorang pengemis tua yang berambut kusut dan pakaian compang-camping tak karuhan. Cepat-cepat Suma Tian Yeu masukkan kertas itu ke dalam sakunya, kemudian menyaut. Ah ah ah, aku cuma main-main, tidak ada apa-apa. Pengemis tua itu segera memejamkan matanya, lalu tertawa tarbahak-bahak. Hahaha bocah, kau tak usah membohongi aku. Kertas apa yang berada dalam genggamanmu itu Oh oh, tadi Rufcu telah kehilangan sebuah surat, tapi sekarang telah kutemukan kembali. Oh oh, kau adalah anaknya Wanliang kembali pengemis tua itu bertanya. Suma Tian Yeu merasa keheranan, selama beberapa hari belakangan ini, setiap orang yang dijumpainya selalu menanyakan soal Paman Wan padanya, mungkinkah Paman Wan telah menyalahi begitu banyak orang? Kalau tidak, mengapa begitu banyak orang yang datang menanyakan dirinya dan mencari jejaknya? Ada urusan apa kau bertanya tentang dirinya? Dia orang tua sudah tiada, dia adalah pamanku. Oh ha, tidak apa-apa, oleh karena aku si pengemis tua menyaksikan pedang yang kau bawa itu adalah miliknya, maka aku menjadi teringat akan dirinya dan bertanya kepadamu. Setelah berhenti sebentar, dia bertanya lagi, Hei bocah, siapakah nama amu? Suma Tian Yeu menyaksikan pengemis tua itu berwajah gagah dan berwibawa, meski memakai pakaian yang kotor dan penuh tambalan, namun tidak menutupi kegagahannya, dengan cepat dia menduga kalau pengemis tua ini pun seorang pendekar lihai. Maka dengan suara yang tulus dan hormat, sahutnya, Boampuwe si suma bernama Tian Yeu. Oh oh dimanakah rumahmu? Aku tak punya rumah. Teringat rumah, tanpa terasa suma Tian Yeu menjadi amat sedih sekali hampir saja air matanya jatuh bercucuran. Apa hubunganmu dengan suma Tiongko? Dia adalah mendiang ayahku, Mengapa lo Ciam Poe menanyakan soal ini? Pengemis tua itu tidak menjawab, dia hanya mengawasi suma Tian Yeu dari atas kepala sampai kakinya dengan seksama, sekulung senyuman segera tersungging di ujung bibirnya. Sementara itu suma Tian Yeu berusaha untuk mengingat-ingat siapakah gerangan pengemis tua itu, maka diingatnya kembali wajah serta ciri khasnya setiap jago persilatan yang pernah didengar dari pamanwannya itu. Akhirnya dia teringat dengan seseorang, dengan sikap lebih menghormat. Pemuda itu pun bertanya, Lo Ciam Poe, apakah kau siwi? Aka sudah lupa, aku si pengemis tua sudah melupakan nama serta julukanku sendiri. Dari sini bisa diketahui kalau pengemis ini tak lain adalah siwi yang dimaksudkan suma Tian Yeu tadi. Sebagai seorang yang cerdas, tentu saja suma Tian Yeu mengetahui akan hal itu, buru-buru dia membungkukan badannya untuk memberi hormat. Lalu ujarnya, Maafkan kalau Bo Am Poe punya metu, tapi tidak berbiji, dari mulut suhiku Bo Am Poe tahu kalau Lo Ciam Poe adalah seorang pendekar gagah dan besar, sungguh beruntung hari ini Bo Am Poe bisa bertemu muka, kejadian seperti ini merupakan suatu kemujuran bagiku. Cis, kau pun suka akan segala macam adat istiadat, apa itu Lo Ciam Poe Lo Ciam Poe? Huhuh, sungguh aku si pengemis tua. Jadi jemuh, kalau kau tak segera meluruskan punggungmu. Jangan salahkan kalau aku si pengemis tua akan mengebuk orang. Rupanya ternyata pengemis tua ini adalah Siowye Aukauye atau pengemis yang hidup senang Wikian, umurnya sudah tua tapi masih suka berkelana ke sana kemari tanpa aturan, ia merupakan seorang lawan paling tangguh dari kawanan iblis dari golongan hitam. Siowye Aukauye Wikian amat membenci segala macam kejahatan, setiap penjahat yang terjatuh ke tangannya, jarang sekali ada yang bisa lolos dalam keadaan hidup. Kepandayan yang paling diandalkan adalah Tan Chi Kang dan Kui Go An Kahi Kang. Di hari nari biasanya dia pun menciptakan Siowye Aukaukang yang dikombinasikan dengan ilmu Toya pengebuk anjingnya. Kepandayan tersebut amat lihai dan disegani banyak orang. Semenjak Sian Ye Aukai menampakkan diri, Sumatian Ye U lantas mengingat-ingat siapa gerangan tokoh persilatan ini, akhirnya dia dapat mengingat juga akan diri Siowye Aukai ini. Sementara itu, Siowye Aukai sedang mengangkat tongkat takau pangnya sambil berlagak mau memukul, sedang di mulut dia bertanya, Bocah, barang apa yang berada dalam sakumu? Basanya bukan hanya sepucuk surat biasa, bukan? Hayo cepat jawab, kalau tidak aku si pengemis segera akan membereskan dirimu. Sumatian Ye U menjadi tertegun setelah mendengar perkataan itu, dia tahu kalau hal ini tak bisa dirahasiakan lagi, maka diambilnya kertas tanpa kata itu dan disodorkan kehadapan Sian Ye Aukai seraya berkata, Ye A A, kertas ini memang bukan sepucuk surat melainkan selembar kitab pusaka yang berisikan ilmu silat mahasakti, silahkan locian PWE periksa. Seraya berkata dia lantas menceritakan secara ringkas bagaimana berhasil menjumpai Wusan Siang Gisiu, bagaimana tercebur ke air dan lantaran bencana jadi untung dengan ditemukannya rahasia kitab tanpa kata itu. Setelah mendengar penuturan tersebut, Sia O Ye Aukai Wikian segera tertawa, ujarnya. Nak, simpan baik-baik benda itu, aku si pengemis bukan bermaksud untuk mendapatkannya, melainkan hanya ingin tahu saja. Sebab benda mustika semacam ini biasanya hanya akan diperoleh oleh mereka yang berjodoh, sekarang kau berhasil mendapatkannya, ini berarti kau punya jodoh, di kemudian hari hasil yang kau peroleh tentu hebat, simpanlah baik-baik dan jangan diperlihatkan kepada orang lain. Locian PWE, mengapa ilmu silat si lelaki sisim itu begitu lihainya? Hek hang haong atau hari mau angin hitam sim kiong atau setan muka hijau sem tam serta yan tuhoa atau perempuan cantik bunga tuhohang adalah jago-jago lihai dari golongan lioklim yang sangat iihai, kecuali kalah dengan berapa orang gembong iblis, ilmu silat mereka boleh dibilang sudah terhitung tangguh. Berbicara sampai di sini, Sia O Ye Aukai berhenti sebentar untuk menelan air liur kemudian sesudah berhenti sejenak, lanjutnya lebih jauh. Terutama si mayat hidup, gembong iblis ini cukup pusingnya banyak orang, jangankan aku si pengemis tidak mampu mengalahkan dia, biar empek bodohmu berdua juga hanya mampu bertarung seimbang, A.A.I., dalam dunia persilatan dewasa ini timbul suasana yang memedihkan yang tragis, hawa sesat dan dan hawa iblis sudah merajai dunia persilatan, sementara kawanan pendekar yang mengaku dirinya orang putih pun sudah berbondong-bondong menyeberang ke golongan sesat, coba bayangkan sendiri suasana begini pantas untuk disedihkan atau tidak? Sumatian Ye U segera merasa hatinya terdengar keras sesudah mendengar perkataan itu, dengan cepat serunya. Loh Chiam Poe, setelah mendengar perkataan itu, aku menjadi keheranan, apakah dalam dunia persilatan sudah tidak terdapat lagi seorang lelaki sejati yang mau menjunjung? Tinggi keadilan dan kebenaran dalam dunia persilatan serta melenyapkan kaum durjana serta kaum iblis dari muka bumi? Siapa? Siapa yang bersedia memikul tenggung jawab yang amat berat ini? Sekalipun ada, mereka juga tak tahu bagaimana mesti turun tangan. Misalnya saja seserti pamanuanmu itu, dia terasing dalam dunia persilatan karena menjunjung kebenaran dan keadilan, tapi tiada orang yang mau memahami cita-citanya itu, setelah ada contoh yang nyata, A.A.I., siapakah yang sudi mengorbankan diri lagi meneruskan cita-cita luhurnya itu? Aku sumatian I.U. pasti akun berusaha keras untuk melanjurkan cita-cita luhur pamanuan yang belum terselesaikan itu, sekalipun harus terjun ke lautan api atau menyerempet bahaya, aku tak akan menolak, aku pasti akan lenyapkan kaum durjana dari muka bumi dan menegakkan kembali keadilan serta kebenaran dalam dunia persilatan. Si O.I.A.U.K. memuji tiada hentinya sehabis mendengar perkataan itu, tanpa terasa ia memperhatikan pemuda itu beberapa kejap lagi, kemudian katanya, Nak, kegagahanmu sungguh mengangumkan, tapi, A.A.I., bukannya aku si pengemis tua ini hendak menghinamu, dengan kepandaian silat yang kau miliki sekarang, meski kau terhitung juga seorang jago pilihan dari golongan muda tetapi kalau ingin dibandingkan dengan angkatan yang lebih tua, kepandaian silatmu masih ketinggalan jauh sekali. Setelah berhenti sesaat, dia berkata lebih jauh. Dengan usia kamu yang begitu muda sudah sepantasnya bila kau mencari guru yang pandai lari serta belajar ilmu silat yang lebih hebat, sehingga begitu munculkan diri, kepandaianmu akau mengejutkan setiap orang. Sumatian Yeu merasa sangat tidak puas setelah mendengar perkataan itu, ia merasa sudah tak dapat berdiam lebih lama lagi di situ, betul melatih diri di gunung yang sepi dapat mendidik disiplin yang tinggi baginya, tapi dia harus segera melaksanakan cita-citanya serta tugas yang dibebankan kepadanya. Ia memang tidak sanksi terhadap perkataan dari Siowye A.U.K., sebab apa yang dialami barusan di mana tubuhnya simpai tercebur dalam air sudah merupakan suatu bukti yang nyata, Siowye A.U.K. yang berpengalaman luas, sekali pandang ia dapat menebak isi hatinya, maka sambil tertawa katanya, Nak, sewaktu muda dulu, aku si pengemis juga mempunyai watak seperti kau, itulah seperti kau, itulah sebabnya penderitaan yang baru kualami amat banyak, bila kau bersikeras ingin turun gunung, tentu saja aku si pengemis tua tak akan menghalangimu, tapi kau harus mampu menyentuh ujung bajuku di dalam sepuluh gebrakan. Ucapan tersebut segera dirasakan oleh Sumatian I.U. sebagai suatu penghinaan terhadap kemampuannya, dia merasa dengan mengandalkan ilmu Kit Hang Tiam Hoat Seriali Ching Tui Yong Patsi yang telah dipelajarinya selama belasan tahun, mustahil dia tak mampu menyentuh ujung baju lawan. Maka dengan cepat dia memutar otaknya mencari jalan, sementara di luarnya dia berkata dengan wajah tak berubah. Bu Ampueb tak berani. Kau tak berani? HMM, aku si pengemis tua tak akan membiarkan kau menganggur dengan senaknya. Selesai berkata tampak bayangan manusia berkelebat lewat, pelak bahu kanan Sumatian I.U. sudah terhajar telak. Hayo balas teriak siowye auke dengan lantang, Hei bocah apakah kau hanya akan berdiri melulu di situ untuk menantikan kematianmu? Karena tanpa sebab dirinya dihajar orang, tentu saja Sumatian I.U. mandah menyerah, buru-buru dia mengembangkan permainan Juru Silapta I Ching Tui Yong Patsi untuk menghadapi serangan lawan. Siowye auke segera tersenyum begitu dilihatnya Sumatian I.U. melancarkan serangan balasan, mendadak dia. Memutar badannya kencang sambil berkelit ke samping, setelah itu dia pun mengambangkan ilmu meringankan tubuhnya yang sempurna menerobos ke sana kemari bagaikan kupu-kupu yang terbang di antara aneka bunga, sebentar ke kiri sebentar ke kanan, tiada hentinya ia berpeutar mengelilingi tubuh Sumatian I.U. Semakin bertarung, Sumatian I.U. merasa semakin bersemangat. Serangan demi serangan I.U. dilancarkan dengan ilmu Tui Ching Tui Yong Paisi dikembangkan semakin gencar dan kuat, bahkan diepaskan secara beruntun tanpa henti. Namun anehnya, setiap kali serangannya sudah hampir menyentuh tubuh lawan, tiba-tiba saja bayangan tubuh lawan hilang tak berbekas, bahkan sebagai balasannya dia seringkali merasa dijauhi lorang dari belakang punggungnya atau ditiup tengkutnya, akan tetapi bila dia membalikan badan untuk menyerang, tahu-tahu bayangan tubuh lawan hilang lagi. Pertarungan semacam ini pada hakikatnya tidak mirip lagi sebagai suatu pertarungan, melainkan mirip joget keras saja, bagaimanapun Sumatian I.U. mengerahkan segenap tenaga dan kemampuannya untuk melancarkan serangan, dia selalu tak mampu mengapa-ngapakan lawannya. Dalam waktu singkat, sepuluh juru sudah lewat, dengan wajah sedih Sumatian I.U. segera menghela nafas, dia mengendorkan kembali tangannya dan menundukkan kepala dengan air metu bercucuran. Menyaksikan kejadian itu, Siowaka segera tertawa terbahak-bahak, haaa, 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 tak usah bersedih hati bocah muda, dengan usiamu yang begitu muda ternyata sudah memiliki kemampuan setaraf ini, hal mana sudah merupakan sesuatu yang luar biasa, aku si pengamis tua ingin bertanya kepadamu, siapa gerangan yang telah mewariskan ilmu pukulan Tai Ching Tu Leong Chi yang tersebut kepadamu. Ilmu itu diajarkan oleh guru Bo M.P.E., Put Gucu A.A.A., dia masih hidup seru Siowya U.K. tercengang. Kemudian gumamnya lagi, tak heran kalau kau lebih tangguh. Dari Wan Leong, rupanya orang itulah yang telah mewariskan kepandaian silatnya kepadamu. Lo Chiampu E., Tian Yeu tidak ingin turun gunung lagi, mohon kau orang tua sedilah kiranya mewariskan sedikit kepandaian kepadaku agar memperbaiki kemampuan Bo M.P.E. yang amat minim ini, pinta sumatian Yeu kemudian dengan wajah murung. Haaah, haaah titik haaah, aku si pengemis memang berwatak malas, selamanya tak pernah mengajar orang lain, ditambah pula aku orangnya suka lari kesana kesini, kalau menyuruh aku tinggal di Sisni untuk mengajar murid, jangan toh setahun, seharipun aku bisa mampus kekeringan. Tapi, aku tahu, kau merasa putus asa bukan? Padahal dengan kepandaian silat yang kamu miliki sekarang, semestinya tak berakal kalah di tangan sehari mau angin hitam simkong, aku curiga dengan peristiwa terceburnya engkau ke dalam air, sebab menurut penilaian ku, ketidakbecusan dirimu, semestinya kalian bisa bertarung seimbang. Tidak aku tak mampu mengalahkan dia, bahkan bayangan tubuhnya pun tak sempat ku lihat, tahu-tahu aku sudah tercebur ke dalam air, jangankan mengalahkan, berbicara seimbang saja tak mungkin. Kau keliru anak muda ucap siao ye au ke cepat dilihat dari sinar matamu, seharusnya kau sudah memiliki tenaga dalam sebesar 60 tahun hasil latihan, sepantasnya tak mungkin bisa kalah di tangan simkong, apalagi ilmu pedang kitong kiam hoat dan tai ching lo leong pat si merupakan ilmu sakti di dalam dunia persilatan, salah saja di antara kepandaian tersebut sudah cukup untuk menjagoi dunia peralatan, aku lihat mungkin hal ini disebabkan kurang tahu dalam menghadapi lawan, seandainya aku si pengemis tua tahu kalau kau sudah menguasai ilmu tai ching lo leong pat si, aku benar-benar tak berani sesumbar dengan mengatakan akan melayanimu sebanyak 10 jurus. Setelah mendengar penjelasan dari siao ye au kei, dan melihat pengemis itu tidak bermaksud menjembooh dirinya, tanpa terasa-rasa percaya pada diri sendiri muncul kembali dalam benak sumatian ye u, buru-buru dia menceritakan kembali apa yang dialaminya. Mendengarkan penuturan itu, siao ye au kei mengelus jenggotnya sambil tersenyum, setelah itu katanya, nah itulah dia, tak heran kalau dikalahkan. Baiklah, aku si pengemis tua akan berbuat baik kepadamu untuk mengajarkan ilmu langkah ciok tiong lo an poh tersebut untukmu, anggap saja tanda matu atas penemuan kita ini. Sembari bakko kata, dia lantas merentangkan sepasang lengannya dan mundur sejauh satu kaki. Tiba-tiba nampaklah siao ye au kei kian menggerakkan tubuhnya dengan cepat, terasa bayangan manusia berkelebat lewat, tahu-tahu dia sudah berkelebat kian kemari dengan kecepatan bagai sambaran petir, namun gerakan tersebut tak pernah lebih dari wilayah seluas lima langkah. Sumatian Yeu segera memusatkan segenap pikiran dan perhatiannya untuk mengikuti gerakan tadi, namun dia menggelengkan kepalanya berulang kali sambil menghela nafas, sebab ia sama sekali tidak berhasil menyaksikan rahasia dari ilmu langkah tersebut. Hal ini membuat pemuda itu diam-diam menyumpahi kebodohan dirinya. Dalam waktu singkat siao ye au kei itu telah selesai melakukan ilmu langkah Ciyok Tiong Luan Poh tersebut dan balik ke hadapan sumatian Yeu, tanyanya, bagaimana? Sudah kau lihat jelas? Dengan perasaan menyesal sumatian Yeu menggelengkan kepalanya berulang kali, dengan wajah merah padam seperti kepiting rebus, sahutnya tergagap. Bu Ampua bodoh, tak berhasil kusaksikan rahasia dari ilmu langkah tersebut. Anak bodoh, masa karena soal itu saja harus bersedih hati? Bila sekilas pandangan Esa Aka sudah dapat menangkap rahasia ilmu langkah tersebut, lantas apa artinya ilmu rahasia tersebut? Bagaimana perasaanmu ketika berhadapan dengan aku si pengemis tua tadi? Benar-benar sukar diraba gerakannya, tak dapat ditangkap bayangannya, bagaikan sedang mengejar angin menangkap bayangan saja puji sumatian Yeu tanpa berpikir panjang lagi. Padahal aku bisa berbuat demikian karena mengandalkan ilmu langkah tersebut kata Sian Yeauke menerangkan, Nak, kau harus baik-baik melatih diri, bila ada jodoh kita akan bersua lagi di kemudian hari. Sekarang, aku si pengemis tua hendak pergi mencari empek bodohmu itu. Selesai berkata, tampak bayangan manusia berkelebat lewat, tahu-tahu bayangan tubuh dari Sia Yeauke sudah lenyap tak berbekas. Kejadian ini sekali lagi membuat sepasang metu anak muda itu terbelalak lebar-lebar dengan mulut melongo. Sampai lama kemudian, dia baru bergumam. Untuk memahami saja tak bisa, bagaimana mungkin bisa dilatih? Sekalipun dewa juga tak mungkin bisa memahami ilmu langkah semacam itu bila cuma memandang dalam sekejap metu saja. Berpikir demikian, pelan-pelan dia berjalan turun gunung, tapi sewaktu melewati tempat di mana Sia Yeauke mendemonstrasikan ilmu serakan tubuhnya itu, mendadak. A-a-a-a dia menjerit kaget. Tampak di atas permukaan tanah telah muncul 16 buah bekas telapak kaki yang amat dalam, setiap telapak kaki itu mendesak dalam tanah sedalam setengah diepa, rumput yang semula tumbuh di atas bekas telapak kaki itu, kini sudah melayu dan dan mati membuat Sumatian Yeu merasa terkejut sekaligus keheranan. Penemuan mana tentu saja membuat Sumatian Yeu merasa amat berterima kasih, buru-buru dia berpaling ke arah mana Sia Yeuke melenyapkan diri dan menjura dalam, katanya. Terima kasih banyak lociampuac atas petunjukmu. Kemudian dengan perasaan gembira, penuh rasa percaya pada diri sendiri, selangkah demi selangkah dia mulai melatih diri dengan mengikuti bekas telapak kaki yang sudah ada. Seringkali kejadian yang ada di dunia ini memang aneh sekali, sesuatu pekerjaan yang mungkin sederhana nampaknya, kadangkala justru semakin sukar untuk dipelajari. Ketika Sumatian itu menyaksikan keemnas belas bekas telapak kaki yang tertera di atas tanah itu, pada mulanya dia mengira asal dilatih maka kepandayan itu mudah untuk dikuasahi, siapa tahu begitu kakinya mulai menginjak di atas bekas telapak kaki tersebut, ia menjadi kebingungan. Anak muda itu tak tahu bagaimana mesti bergerak mengikuti bekas telapak kaki itu, sebab ke-16 buah bekas telapak kaki itu semuanya mirip langkah pertama, juga mirip langkah terakhir. Sumatian Yeu yang cerdik, kontan saja terjerumus dalam suasana bingung yang amat tebal. Tapi, semakin sukar persoalan yang dihadapi, semakin mengobarkan rasa ingin tahu dari Sumatian Yeu, dia tahu suatu pekerjaan yang makin sukar dicapai, biasanya semakin hebat bila telah diketahui, apalagi waktu yang tersedia baginya tak terbatas. Maka dengan seksama dia lantas mulai menyelidiki kepandayan tersebut dengan sabar. Sekali gagal dicoba untuk kedua kalinya, gagal lagi dicoba lagi, sekali demi sekali dia berusaha terus-menerus pantang menyerah. Kegagalan memang merupakan guru yang baik dan pangkal dari kesuksesan, tanpa kegagalan dari mana mungkin datangnya kesuksesan, kalau tidak pernah merasakan getirnya kegagalan, mana mungkin bisa merasakan nikmatnya kesuksesan. Seng Surya telah terbit di ufuk timur, lambat laun bergeser ke tengah angkasa, dan akhirnya tenggelam di langit barat. Maka kegelapan malam pun menyelimuti kembali bukit Kiyogisan, angin gunung yang dingin berhembus kencang. Mendadak di antara hembusan angin kencang terdengar suara Sumatian Yeu yang sedang bersorak-sorai. Aku telah berhasil, oh ha, Tian. Aku telah berhasil, ha 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 ha. Lembah Ching Imkot di tengah fajar yang menjelang tiba, diliputi kabutian samat tebal, hari itu merupakan hari yang amat indah. Seng Surya bagaikan panglima perang yang ampuh menaklukan iblis kegelapan, munculkan diri di ufuk timur dan memancarkan sinar keemas-emasan menyoroti seluruh jagat. Namun Sumatian Yeu masih tertidur nyenyak di balik kerumputan, semalam dia kelewat gembira, kelewat lelah, sudah seharian penuh dia melatih ilmu tersebut, meski pada langkah kelima ia berhasil menemukan kunci rahasia dari ilmu langkah tersebut, tapi dia sendiri telah kelelahan. Sekalipun lelah, namun perasaan yang mendekam di dalam hatinya adalah perasaan yang manis dan hangat, sehingga walaupun sedang tidur nyenyak, sekulung senyum manis masih sempat menghiasi ujung bibirnya. Di saat ia sedang tidur dengan nyenyak inilah bah tampak dua sosok bayangan manusia berwarna hitam muncul di tempat itu dan berhenti di hadapannya. Mendadak terlihat sebatang buluh dimasukkan ke dalam lubang hidung Sumatian Yeu dan menkilik-kiliknya berulang kali, kontan saja si anak muda itu bersin dan melompat bangun dari tidurnya. Begitu ia membuka matanya, maka tampaknya dua orang kakek telah berdiri di hadapannya. Loh Ciam Pua, rupanya kalian serunya keras. Ternyata yang datang tak lain adalah Siang Gisiu, sepasang kakek bodoh, dari Bukit Wusan, buru-buru Sumatian Yeu menjura dan memberi hormat, katanya. Bo Ampua tak tahu akan kedatangan Ciam Pua berdua, harap Ciam Pua berdua sudi memaafkan keteledoran Bo Ampua yang molor terus. Toa Gisiu, si kakek bodoh pertama, Hong Sian tertawa terkekeh-kekeh, lalu berkata, Hehehe, 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 siapa tak tahu dia tak bersalah, kau tak usah banyak adat. Kemudian setelah menggelengkan kepalanya berulang kali, dia melanjutkan. Seandainya di sini muncul seekor ular beracun, atau muncul seorang malaikat bengis, apakah kau anggap masih bisa hidup segar bugar? Dengan cepat Sumatian Yeu menundukkan kepalanya. Rendah-rendah. Kemana larinya kertas tanpa kata itu? Apakah kau telah berhasil memecahkan rahasianya? Tanya Toa Gisiu Hong Sian dengan wajah serius. Ya, sudah berhasilku pecahkan rahasianya Sumatian Yeu bersorak gembira. Cepat-cepat dia merogoh ke dalam sakunya untuk mencari kitab itu, tapi sesaat kemudian dengan perasaan terkejut, paras mukanya berubah hebat, serunya lagi. Aduh celaka, kemana larinya kertas itu? Rupanya kertas yang semula berada dalam sakunya itu, kini sudah lenyap tak berbekas. Hayo ganti. Kau harus mengganti. Suusah payah kutemukan mestika yang tak ternilai harganya itu, tapi sekarang kau menghilangkannya, hayo cepat cari sampai ketemu, kalau tidak ku penggal batok kepalamu. Dengan kemarahan yang meluap-luap, Toa Gisiu Hong Sian berteriak-teriak. Sumatian Yeu menjadi gelisah setengah mati bagaikan semut di atas kuali panas, peluh dingin bercucuran deras, wajahnya memucat bagaikan mayat, semalam dia masih memeriksanya sekali lagi, hari ini kenapa bisa lenyap tak berbekas? Bocah keparat, mengapa bisa hilang? Hayo cepat jawab, cepat cari sampai ketemu lagi-lagi. Toa Gisiu Hong Sian berteriak dengan marah. Berada dalam keadaan seperti ini, apalagi dapat diucapkan Sumatian Yeu? Terpaksa dia mengiakan berulang kali dan beranjak untuk pergi. Pada saat itulah, Ji Gisiu, kakek bodoh kedua, Hong Bong yang selama ini membungkam terus, berseru dengan cepat. Tunggu sebentar kau hendak mencarinya kemana Yeaa, Betul juga perkataan ini pikir Sumatian Yeu setelah mendengar perkataan itu, dia lantas berhenti. Kemana ia mesti mencari kini? Kalau dicuri orang selagi dia tidurnya, pencuri itu pasti sudah kabur meninggalkan tempat itu, kemana ia mesti mengejarnya? Berpikir sampai di situ, dia menjadi tertegun, lalu dengan wajah tersipu ia menundukkan kepalanya rendah-rendah, seandainya di situ ada lubang maka ia pasti sudah menerobos masuk untuk menyembunyikan diri. Tiba-tiba si kakek bodoh kedua Hong Bong mengayunkan tangan kanannya seraya berkata, di sini terdapat selembar, apakah milikmu? Sumatian Yeu segera berpaling, begitu melihat kertas tersebut adalah kertas miliknya yang hilang, buru-buru sahutnya. Benar-benar. Benar melihat tingkah laku seng pemuda. Itu, Wu San Siang Gi segera memegangi perut sendiri sambil tertawa terpingkal-pingkal, tertawa sampai air mata panturut jatuh bercucuran. Selesai tertawa, Toa Gi Siu Hong Si Chu baru berkata, inilah sebuah pelajaran yang sangat berharga bagimu, kau harus selalu waspada dan berhati-hati dalam menghadapi setiap persoalan. Ketahuilah dunia persilatan itu amat berbahaya dengan manusia yang licik dan keji, sedikit saja lengah maka akibatnya bencana besar akan tiba, bencana paling kecil adalah rusak nama badan terluka, kalau bencana besarnya wamu pasti akan terbang ke akhirat, ingatlah. Baik-baik pelajaran ini ingatlah baik-baik. Sumatian Yeu segera mengiakan berulang kali, sekarang dia baru mengerti kalau tindakan Wu San Gi Siu mempermainkan dirinya, sebetulnya mempunyai arti yang mendalam. Tanpa terasa dia menjadi terharu sekali dan menerima nasihat tersebut dengan perasaan yang tulus. Ji Gi Siu Hong Bong segera menyerahkan kertas tersebut ke tangan Sumatian Yeu, lalu tanyanya, Apakah berbasil kau pahami? Ya, Bu Ampue telan memahami rahasia dari kertas tanpa kata ini, tapi isi kertas itu secara lingkas dia lantas bercerita tentang pengalaman yang dijumpainya semalam, di mana ia berjumpa dengan Xiao Ye Aukian bagaimana menerima warisan ilmu langkah dan sebagainya. Mendengar kisah tersebut, dengan wajah serius Toa Gi Siu Hong Sian berkata, Aku sudah mengetahui semua kejadian itu, pengemis tua itu sudah menceritakan segala sesuatunya kepadaku, kalau tidak begitu, dari mana aku bisa tahu kalau kau sedang bersembunsi di sini dan molor? Kau bisa lupa makan lupa tidur dan berusaha terus untuk mempelajari dan menekuninya, semangat semacam ini memang pantas dihargai. Ketahuilah, ilmu langkah Ciyok Tiong Luan Poh Cap Laktui, 16 langkah kacau pembingung Sukma, meski tak sedap kedengarannya, tapi tak terkirakan manfaatnya, kepandayan itu merupakan kepandayan yang paling diandalkan si pengemis untuk berkelana dalam dunia persilatan, asal kau dapat memahaminya, sekalipun berjumpa dengan iblis tua dari dunia persilatan, kendatipun tak sanggup mengalahkannya, paling tidak kau masih sanggup untuk menghindarkan diri dari setiap ancaman. Sumatian Yeu merasa gembira sekali, dia tak mengira kalau hanya dalam sehari saja sudah memperoleh petunjuk yang sangat berharga dari seorang tokoh persilatan yang amat lihai, apalagi mewariskan kepandayan rahasianya, kejadian ini. Betul-betul merupakan suatu perkah yang sangat besar bagi dirinya. Akan tetapi dia tidak pernah berpikir lebih mendalam lagi, mengapa orang lain bersedia mewariskan kepandayan andalannya itu kepada dia? Apa sebenarnya tujuan orang itu? Mungkinkah hal ini hanya dikarenakan dia menarik perhatiannya? Tanggung jawab yang dibebankan di atas pundaknya dari hari ke hari semakin bertambah berat, Namun ia masih belum merasakannya, dunia persilatan yang penuh pembunuhan, dunia yang penuh noda sedang menggapai ke arahnya, dia harus bertanggung jawab untuk meredakan badai pembunuhan yang sedang melanda dunia persilatan, menegakkan keadilan dan kebenaran dalam masyarakat, bayangkan saja betapa berat dan pentingnya tugas serta tanggung jawabnya. Nak, tahukah kau apa yang tercantum di dalam kitab tersebut terdengar Taigi Siu Hong Sian bertanya? Entahlah, meskipun Bo Amp telah berhasil membongkar rahasia kertas teranpa kata itu, namun belum sempat untuk membaca apalagi mempelajari isi kitab tersebut. Tak usah dibaca lagi, kertas ini hanya selembar kertas rongsok yang tak yang tak berguna. Apa? Ciam Pue bilang kertas ini palsu. Aha, mana mungkin? Sebenarnya aku pun berpendapat demikian kata Taigi Siu Hong Sian, kemudian sambil berpaling ke arah Jigi Siu Hong Bong, katanya. Hyante, lebih baikkah saja yang menerangkan. Sumatian Yew segeras mengalihkan sorot matanya ke wajah Jigi Siu Hong Bong, dia buru-buru ingin tahu rahasia yang kerada di balik kertas tanpa kata tersebut. Apalagi yang mesti dibicarakan palsu ya palsu, apalagi yang mesti dijelaskan sahut Jigi Siu Hong Bong cepat. Kemudian setelah berhenti sejenak, ia melanjutkan. Semoga saja lembaran yang asli jangan sampai terjatuh ke tangan iblis, kalau tidak, kebenaran dan keadilan pasti akan diinjak-injak, dunia persilatan tak pernah akan menjadi tenang kembali. Setelah mendengar perkataan itu, Sumatian Yew dibuat semakin kebingungan setengah mati, ditatapnya wajah si kakek bodoh kedua Hong Bong, kemudian sambungnya. Lociampoe, dapatkah kau memberi penjelasan lebih jauh? Boleh saja. Cuma selesai lohu berbicara nanti, kembali ada sebuah tugas yang hendakku serahkan kepadamu, dan kau tak boleh menolak tugas tersebut. Hai, lagi-lagi sebuah tugas, pikir Sumatian Yew di dalam hati kecilnya. Namun di luarnya dengan cepat dia menjawab. Baik, Boampoe akan melaksanakannya dengan baik. Ia tak pernah mempertimbangkan akibatnya karena sekarang dia hanya ingin mengetahui rahasia di balik kitab tanpa kata tersebut. Si kakek bodoh kedua Hong Bong manggut-manggut, ujarnya kemudian. Ditinjau dari apa yang tercantum dalam kitab ini, dapat dikelawi bahwa isinya adalah sejenis kitab mahasakti peninggalan Ku Hei Siansu, seorang pendekta lihai yang hidup pada 400 tahun berselang. Kitab itu bernama Kun Tunkan Kun Huan Siu Chin Keng dan merupakan sebuah kitab pusaka yang sudah pasti merupakan sejenis kepandayan yang luar biasa akan tetapi. Tanda petik. Berbicara sampai di situ, dia sengaja berhenti sebentar, seakan-akan hendak menggoda sumatian Ye Yu. Ketika itu pemuda tersebut sedang mendengarkan dengan seksama, ketika orang tua itu berhenti berbicara, segera dia membuka mulut hendak bertanya, tapi dengan cepat Jigi Siu Hong Bong telah berkata lebih dahulu. Tapi kenyataannya jauh berbeda sekali, tulisan yang tercantum di dalam kertas ini adalah tulisan bahasa Hong. Padahal Ku Hei Siansu adalah seorang Tibet, sekalipun sudah berkelana cukup lama di daratan Tionggoan, namun sepatah kata tulisan Hong pun tidak dipahami olehnya. Dan sini dapat diketahui kalau kertas ini adalah barang palsu. Dengan wajah termangu-mangu sumatian Ye Yu mendengarkan penjelasan tersebut, sementara Taigi Siu Hong Sian manggut-manggut dengan perasaan puas, tanyanya lagi. Hyante, menurut dugaanmu, mungkinkah cinkeng tersebut sudah keluar dari tanah? Tentu saja sudah keluar dari tanah, bahkan telah diambil orang. Sudah pasti orang itu pun seorang yang licik, kalau tidak, tak mungkin dia menirukan cinkeng asli untuk membuat sebuah yang palsu. Kalau begitu orang itu pintar sewaktu bodoh sesaat tanya Taigi Siu Hong Sian. Ya, tentu saja cerdik. Tapi aku anggap orang itu merupakan seorang yang paling bodoh, ucap Tok Aigi Siu Hong Sian sambil menggelengkan kepalanya berulang kali. Setelah ia berhasil mendapatkan kitab yang asli, mengapa harus membuat yang palsu? Bukankah ibarat melukis ular diberi kaki? Benar. Inilah sebabnya orang itu boleh dibilang seseorang yang paling pintar, tetapi juga seseorang yang paling bodoh, Jigi Siu Hong Bong menyatakan setujunya pula dengan pernyataan tersebut. Ketika selesai mengucapkan perkataan tersebut, mendadak dengan wajah serius Jigi Siu Hong Bong berpaling ke arah sumatian Yew, kemudian katanya, Bocah, sekarang kau telah mendengar habis semua perkataanku, maka kau pun harus segera melaksanakan sebuah tugas yang amar sulit, yakni setelah turun gunung nanti, bila kau berhasil mendengar kalau kitab pusaka tersebut telah muncul, maka kau harus berusaha dengan sepenuh tenaga untuk melindungi kitab pusaka itu agar tidak sampai terjatuh kembali ke tangan orang-orang lakna, mengerti? Baik, Bo Ampue akan turut perintah jawab sumatian Yew dengan wajah bersungguh-sungguh. Tapi ketika ia teringat akan dendam keluarga, sakit hati paman Wan dan kini ditambah lagi tugas berat tersebut, timbul perasaan yang sangat berat di dalam hatinya. Tiba-tiba Jigi Siu Hongbong menuding ke arah kitab pusaka palsu di tangan sumatian Yew, lalu berkata, Lebih baik kitab palsu itu dirobek saja, toh disimpan juga tak ada gunanya. Sumatian Yew memperhatikan sekejap kertas tersebut sesungguhnya dia hendak merobeknya seketika itu juga, tapi ingatan lain seakan melintas dalam benaknya, bagaimanapun juga ia telah bersusah payah sebelum berhasil menemukan rahasia kitab itu, kalau belum dilihat isinya sudah dirobek, rasanya hal ini amat disayangkan.